Aduh, nabi gue, jadi aku pake juga di perangan aku, sebelah aja Aku mau tau apakah ini efektif untuk dipakai di bagian tubuh lainnya Atau hanya efektif di bagian muka aja Jadi kita akan melihat hasilnya lagi setelah kering Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di channel aku Nova Kali ini aku akan kasih tau ke kalian gimana caranya untuk mencerahkan wajah Dengan waktu singkat Dan tentunya dengan menggunakan bahan alami Tapi sebelum itu aku ingetin dulu ke kalian untuk like dulu videonya dan subscribe aku Jangan lupa juga komentar di bawah dan share ke sosial media yang kalian punya Stay tune terus Oke, kita langsung aja ke cara pembuatan Disini bahan yang kita pembukaan adalah Tepung beras Nah, aku akan masukkan ke dalam mangkuk Kita hanya butuh 1 sendok makan aja Setelah itu, bahan yang kedua kita membutuhkan Susu dengkau Dan kita masukkan 1 sendok makan juga Setelah itu, kita akan labutkan dengan menggunakan air mawar Nah, kalau misalkan kalian gak ada air mawar, kalian bisa pakai air mineral Atau air yang ada di rumah, air minum kalian tentunya Yang matang Yang bersih Seperti ini Kita akan masukkan Secukupnya aja Sampai Dia larut Kalau kalian merasa ini terlalu encar, kalian bisa tambahkan lagi tepung beras dan susu Denkau Oke, kalau udah tercampur Kita akan langsung maskeran Kita aplikasikan ke seluruh wajah kita Kalian pasti udah gak asing lagi kan Sama masker susu Bukan hanya untuk wajah aja Tapi kan Kalian juga bisa Untuk badan Seperti mandi susu Pasti kalian itu udah gak asing lagi Dan Memang susu ini tuh Banyak banget manfaatnya Untuk kecantikan Selain untuk kesehatan Dia mampu menyamarkan wadah hitam Melembutkan wajah Menghaluskannya Terus juga dia Mampu mengangkat sel kulit mati Dan untuk tepung beras sendiri Itu gak jauh beda ya Mampuannya dengan susu Dia juga mampu mencerahkan wajah Menghaluskan Melembutkan wajah Dia juga mampu Mengangkat sel kulit mati Dia mampu Menghilangkan mata panda juga Dan biasanya Bahan kecantikan Yang dari Beras kayak gini tuh Itu biasanya ada di Negara Sakura Yaitu negara Jepang Inilah rahasia kecantikannya Nah kalau kita udah pake Full face kayak gini Kita tinggal tunggu 15-30 menit Seperti maskeran biasanya Sampai kering Baru kita akan cuci muka Aku akan balik lagi setelah Maskernya kering Halo teman-teman Nah ini udah setengah kering gitu Nah by the way Jadi aku pake juga Di tangan aku Sebelah Aja Aku mau tau Apakah ini efektif Untuk dipakai Di bagian tubuh lainnya Atau hanya efektif Di bagian muka aja Jadi kita akan liat Hasilnya nanti Setelah kering Teman-teman Ini udah kering banget Aku udah kaku Gak bisa ngomong lagi Sekarang aku akan Cuci muka Dan cuci tangan Halo teman-teman Ini aku udah cuci muka Kalian bisa liat Aku ngerasa sendiri Ini tuh lagi cerah Dari sebelumnya Dan Lebih lembut lagi Wajahnya Terus Yang di bagian tangan Ini menurut aku sih Kurang efektif Karena Mungkin Bisa memetihkan Di bagian tubuh lainnya Tapi ini Lama Prosesnya Gitu Jadi ini masih sama aja Balik perubahannya Yang aku rasain Cuma Di bagian wajah aja Itu Memang lebih cerah Dan lebih halus lagi Nah selamat mencoba Di rumah Oh iya Jangan lupa untuk Like dulu videonya Dan subscribe aku Thank you for writing See you next time Di video aku selanjutnya Bye bye Bye